Iya, kita lanjutkan kembali. Dr. Alex, kalau misalnya kita lihat Dr. Alex, tadi disampaikan juga oleh Mas Diki bahwa sebenarnya potensi bahayanya masih ada, sembari kita masih melihat. Tapi misalnya, saya sudah melakukan vaksin booster, begitu ya. Satu dan dua? Satu, dua, tiga dong. Oh, oke. Sudah booster. Arifadu juga sudah kan? Sudah. Nah, apa kemudian gejala-gejala yang bisa diterima dan juga level-level yang untuk mereka-mereka yang mungkin sudah vaksin pertama, vaksin kedua, hingga vaksin booster ini? Dok. Ya, kalau kita lihat aja distribusi kasus aktif yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan dan Satgas, kita lihat ada lima besar itu. DKI Jakarta lebih kurang dua ribuan, kemudian Jawa Barat tujuh ratusan, Jawa Timur 685, Banten 487. Ini semua provinsi-provinsi di mana sebenarnya vaksinasinya jauh lebih baik dibandingkan provinsi lain. Jadi, artinya kendatipun dia sudah vaksinasi, daerah-daerah yang sudah melaksanakan lebih dari 70%, tetap aja berpotensi terjadi penularan. Jadi, oleh karena itu sebenarnya, di samping kita meningkatkan imunitas dengan vaksinasi, tapi sikap yang dilaku yaitu menegakkan protokol kesehatan ini juga tetap harus dilaksanakan. Buktinya sekarang Singapura, mereka sudah memakai masker lagi. Jadi, artinya penularan itu hanya bisa memang dicegah. Kalau yang sakit, yang berbatuk, ataupun yang bergejala, ataupun yang beri kedatang daerah kreditkasi, yaitu harus menggunakan APD, dengan menggunakan masker, menggunakan cuci tangan, menjaga jarak, ini tetap harus dilakukan. Jadi, sepanjang ini memang kita tidak... Bagaimana? Gejala-gejala yang kentara apa saja, dok? Gejala-gejala tetap seperti gejala-gejala seperti bagaimana omikron lainnya ya. Jadi, ada gejala-gejala di respirasi, ada gejala batuk, sakit pengkorokan, pilek. Tapi ada 15% yang tidak bergejala, tapi menular. Dan kemudian, lebih 50% memang memunculkan gejala respirasi, disampingkan ada gejala-gejala lain. Jadi, oleh karena itu, pada masa kita sekarang pandemi ini, bila mana kita ada seperti flu, seperti sakit tengkorok, ataupun ada batuk ataupun setak nafas, jangan kita anggap ini sebagai masuk angin, ataupun sebagai batuk pilek biasa. Tetap harus kita curiga, jangan-jangan kita terinfeksi dari orang yang memang sudah sakit. Sehingga ini yang perlu ditingkatkan kewaspadaannya, khususnya di daerah-daerah agglomerasi, di daerah-daerah perkotaan, ataupun di perdesaan, di mana lalu-lalang orang cukup padat. Jadi, gejala ini juga tidak boleh diabaikan bagi mereka yang punya komorbit. Karena kalau kita lihat, angka kematian memang meningkat dibandingkan sebulan yang lalu. Tapi masih jauh lebih kecil dibandingkan waktu angka kematian di bulan 7 tahun 2021. Tapi tetap kita harus pacu, kewaspadaan ini harus tetap ada. Dan kemudian yang jadi masalah kita juga adalah kecepatan dan percepatan untuk vaksinasi ketiga. Di mana vaksinasi ketiga ini kita lihat kesannya jauh lebih lambat dibandingkan vaksinasi waktu saat kita di tahun 2021. Oleh karena itu, kita berharap pemerintah akan tetap menyediakan akses dan aktuerasi sentra-sentra vaksinasi. Tidak hanya mengandalkan puskesmas ataupun dinas kesehatan, tapi juga mengandalkan berbagai potensi-potensi yang ada, sebagaimana yang kita alami di tahun 2020-2021. Artinya, semua elemen memang harus bisa bekerjasama, bersatu padu untuk membantu agar vaksinasi ini menjadi gerakan kemasyarakatan, menjadi gerakan masal. Jika tidak, datipun stoknya banyak, tapi masyarakat tidak tergerak, apalagi kalau masyarakat melihat ini hanya sebagai syarat perjalanan. Maka kalau ini syarat perjalanan, nah ini akan keliru. Padahal yang kita maksud adalah dalam rangka meningkatkan imunitas, meningkatkan profeksi. Memang benar dia sebagai satgas perjalanan, karena memang ada aturan, regulasi baik perjalanan dalam negeri maupun perjalanan luar negeri. Ini yang perlu harus mesejenya sampai kepada semua orang. Dr. Alex, kalau dikatakan vaksinasi masih penting ya dok, tadi kan. Nah, tapi kan kita kan ingat ya dok, waktu vaksin pertama, vaksin kedua, dan vaksin ketiga itu, kita ini menunggu tiket yang dikirimkan oleh pemerintah, melalui satgas tentunya, untuk mendapatkan vaksinasi satu, dua, dan juga booster yang ketiga. Nah, saya pribadi lah misalnya nih, saya pribadi dan keluarga saya, kami sudah lebih dari enam bulan ini dok, tapi begitu kita buka di Peduli Lindungi, saya belum ada undangan tiket untuk vaksinasi booster yang kedua dokter. Ya, jadi vaksinasi itu ada beberapa varian, yang variable yang harus memang bisa dikombinasikan dalam rangka pelaksanaannya. Pertama, tersedianya vaksin. Tersedianya vaksin itu bukan di tiga provinsi saja, tapi harus sampai di kabupaten kota, bahkan di desa dan di sestra vaksinasinya itu sendiri. Yang kedua, SDM-nya. Jadi bahwa vaksinasi itu bisa dikerjakan kalau ada SDM yang mengerjakan. Dan yang ketiga, di samping masalah distribusi dan penyimpanan, tentu ini adalah bagaimana menciptakan akses dan akseltasi kepada orang. Jadi artinya jangan sampai misalnya ada diciptakan sentra-sentra vaksinasi, tapi yang datang sepi pengunjuk. Karena waktunya nggak pas. Misalnya itu di daerah desa Nilayan misalnya. Kalau kita buka sentra vaksinasi jam 9 pagi, ya nelayannya belum pulang. Mereka baru pulang petang hari, gitu misalnya. Apalagi mereka misalnya di daerah industri. Tentu kita harus menyesuaikan dengan jam di mana mereka ada sipsifan. Jadi ini juga harus bisa menyesuaikan sehingga sasaran itu bisa tercapai. Dan masyarakat kita ini variabelnya cukup tinggi. Dan kemudian juga, kenapa misalnya undangan belum ada? Yaitu, tempatnya, kemudian stoknya, pemerintah tentu akan membuat prioritas-prioritas. Tapi paling tidak, masyarakat harus mengenal dan mengetahui bahwa lebih dari 6 bulan, maka dia harus melakukan booster. Kenapa ini terjadi? Tapi secara mandi, datang langsung ke klinik, ke vaskes setempat bisa tidak sih, dokter Alex? Ya, artinya kalau kita menggunakan aplikasi, sebenarnya kita bisa tahu bahwa kita akan dapat giliran untuk dipanggil atau tidak. Tapi vaskes-vaskes ini kan tidak semuanya, kesiapannya hanya untuk vaksinasi. Mereka juga punya tugas-tugas yang lain. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa menggerakkan semua elemen yang ada dalam rangka vaksinasi COVID. Oke, dokter Alex, saya ingin pindah ke dokter Diki Budiman ya. Dokter Diki, mohon arahan lah ya, mungkin penjelasan juga Anda sebagai peneliti soalnya kan dokter Diki. Ada stigma yang muncul di grup WhatsApp saya, ada stigma yang muncul, narasinya seperti ini. XBB atau varian baru ini tidaklah seganas varian-varian sebelum-sebelumnya. Ini kecenderungannya sudah seperti kayak flu biasa, seperti itu. Tapi pemerintah tetap kan menginginkan kita tetap melakukan isolasi mandiri, dokter Diki. Bagaimana ya agar publik ini dicerahkan, dipahamkan gitu loh ya, bahwa apapun itu tetap membahayakan tentunya kan dokter Diki? Ya, bagus ini apa, pertanyaan yang penting ya. Karena begini juga tidak hanya ditanyakan di Indonesia ya, tapi di banyak negara ya. Ya, sebagai peneliti amanan ketahanan kesehatan global, saya selalu mengingatkan ya, bahwa dalam konteks mencegah satu penyakit, itu bukan hanya bicara pasu akutnya. Dan bahkan kita harus tahu karakter dari penyakit atau penyebab penyakit itu. Dalam kaitan itu, COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 ini nggak bisa disamakan dengan flu. Jadi walaupun gejalanya terkesan seperti flu, COVID itu bukanlah flu. Bahkan tidak seperti flu, COVID itu lebih banyak menyerang juga organ-organ lainnya. Bahkan kenapa China atau bahkan Australia dan New Zealand itu termasuk negara yang dikategorikan sebagai negara yang memilih strategi zero COVID gitu. Sebetulnya sebelumnya, tapi sekarang sisanya lebih banyak ke China ya. Itu karena China mengatakan bahwa, karena banyak alumni dari tempat saya, China saat ini memegang peranan dalam pengendalian. Bahwa mereka nggak mau 10 tahun kemudian, warga negaranya itu menurun status kesehatannya. Karena mulak balik ke rumah sakit, karena diabetes, karena hipertensi, karena macam-macam yang bisa timbul dari COVID-19 ini. Itu pun baru sedikit. Nah, itu yang disebut dengan long COVID dan juga dampak lanjutan dari penyakit COVID ini yang harus dipahami oleh publik. Sehingga, apalagi kalau terinfeksi lebih dari 2-3 kali, potensinya emang menjadi besar untuk mengalami penurunan bahkan status imunitasnya. Itulah sebabnya tidak heran di era pandemi ini, kita akan sudah dan akan lebih banyak melihat kasus-kasus misterius. Bukan hanya gagal ginjal hepatitis, tapi hal-hal lain. Bahkan di India sekarang sudah terjadi misalnya malignan hipertensi, truk yang tinggi kasusnya di usia dewasa muda. Itu tidak bisa lepas dari kaitan dengan COVID-19. Nah, inilah yang saya sepakat tadi, Dr. Ali sudah mengingat, jadi persisinya pertama jangan ngandalkan hanya vaksinasi. Perilaku hidup bersih sehat di segala aspek ini menjadi sangat penting. Oke, Dr. Diki. Tapi ya sekali lagi, tetap apapun itu, testing tetap harus kita lakukan dan bila mana memang terkonfirmasi, ya kita harus melakukan isoman. Karena sekali lagi, narasi yang beredar di luar sana, mereka cenderung kayaknya sudah apatis kayaknya seperti itu, Dr. Diki dan juga Dr. Alex. Ya, dan ini bahaya ya, karena sekali lagi, saya mengatakan banyak negara, kenapa mereka memilih zero COVID-19, karena mereka nggak mau warga negaranya menjadi, dan bahkan Israel, menjadi warga negara yang kakis-kakitan. Di saat ini seperti terkesan bebas, selesai dari masa kini tuh, kemudian 5-10 tahun kemudian, kejadiannya misalnya 20% dari penduduk kita akhirnya menjadi beban dayanan kesehatan, kan itu merugikan. Dan itu pernah terjadi loh di 100 tahun lalu ya, pasca pandemi. Nah, ini yang nggak boleh terjadi. Dan apalagi nanti kita mau ada bonus demografi ya, bisa nggak jadi, bahkan jadi bonusnya bukan bonus demografi, banyak orang sakit. Nah, ini, sekali lagi saya ingatkan, bicara juga teori konspirasi ini juga pemerintah harus ada kontrol lah, jangan dibiarkan ya. Karena ini yang akan juga bukan hanya merugikan pemerintah sendiri, tapi juga masyarakat akan terbebani. Sekali lagi kita melihat bahwa dalam konteks saat ini, pengabayan, kelalaian dari semua pihak ini melahirkan ya, akhirnya potensi super varian itu akan ada. Ingat, delta ini ternyata, terutama di negara-negara Eropa Timur dan sebagian Asia ini masih ada loh, bahkan di hewan. Jadi, dia bisa kawin dengan varian Omikron ataupun yang lain yang akhirnya bisa lahir lebih membuat potensinya keparahan. Jadi, ini yang harus kita tegak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Diki Budiman, terima kasih juga Dr. Alex Ginting, semoga kesadaran masyarakat masih ada nih ya, bahwa ternyata protokol kesehatan, pola hidup sehatnya juga harus dijaga. Jangan mikirin diri sendiri ya, kepentingan orang banyak juga harus dikedepankan. Terima kasih Dr. Alex Ginting, sehat selalu untuk Anda berdua. Assalamualaikum. Amin, terima kasih. Assalamualaikum.